Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar Pada seri pembelajaran Google Drive kali ini Kami akan menjelaskan cara memanfaatkan secara maksimal penggunaan Google Drive Tapi sebelumnya sedikit saya ingin jelaskan tentang Google Drive Google Drive merupakan media penyimpanan data secara online atau dari Dengan menggunakan internet dari Google Google Drive dikembangkan sejak tanggal 24 April 2012 Google Drive dapat menyimpan berbagai file dan konten sesuai keinginan pengguna Mulai dari file, dokumen, gambar, foto, audio, video, dan lain sebagainya Kemudian Google Drive mempunyai kapasitas hingga 15GB secara gratis Jadi untuk menggunakan Google Drive Kita harus memiliki akun Google Akun Gmail Kemudian kita masuk dengan akun kita masing-masing Kemudian selanjutnya kita masuk Di Google Drive dengan cara Kita klik Google AVPS Kemudian kita klik Drive Beberapa manfaat yang tersembunyi dari Google Drive Yaitu dengan menggunakan salah satu fasilitasnya yaitu Google Dokumen Kita bisa menulis menggunakan suara Kita juga bisa mengubah tulisan tangan menjadi ketikan Dan kita bisa mentranslate atau menerjemahkan sebuah tulisan ke dalam seluruh bahasa di dunia Untuk video atau penjelasan manfaat tersebut Itu kita bisa melihatnya di video yang lain Di channel kami Nah selanjutnya Untuk memanfaatkan secara maksimal Sebagai media penyimpanan Seperti yang kita lihat ini Ini sama dengan kita punya Kapasitas 15GB Jadi pertama-tama kita bisa membaginya dalam beberapa folder Jadi cara membuat folder itu Kita klik kanan Di lokasi sini Kita klik kanan Kemudian kita klik folder baru Misalkan nama filenya adalah Data mengajar ya Oke Nah jadi ini adalah file data mengajar misalkan Kemudian kita bisa klik dua kali lagi Kemudian kita membuat folder baru disini Misalkan Data rpp ya Kemudian kita klik buat Oke Kemudian selanjutnya Misalkan kita ingin Menyimpan file kita Di data rpp ini Caranya kita klik dua kali Kemudian kita klik kanan Kemudian Ada beberapa filen disini Jadi kalau kita Ingin menyimpannya Dalam bentuk file Misalkan Atau kita ingin menguploadnya File Maka kita pilih file Tapi kalau kita mau upload folder Maka kita pilih Folder ya Nah contoh misalkan Saya uploadnya File saja Saya klik Kemudian saya pilih download Misalkan Kemudian ini Saya ingin Upload ya Saya pilih Kemudian Saya klik ya Oke Jadi ini adalah proses Upload file Jadi ketika ada tanda contoh Seperti ini Dan dia warna hijau Maka file tersebut Sudah terupload Misalkan Ya Oke Jadi ini kita gunakan Sebagai media penyimpanan online Kemudian Manfaat yang lain Bahwa kita bisa Membuat file Itu file Google Dokumen Kemudian Atau doc Misal ini Google Spreadsheet Atau excel Kemudian Google Slide ya Atau powerpoint Kemudian Google Formulir Ini kita bisa Membuatnya Untuk Buat soal Atau misalnya Membuat survey Dan masih banyak Fasilitas lain Ada Google Gambar Google Maps Google Site Dan lain sebagainya Misalkan kita ingin Membuat Dokumen Jadi kita pilih Google Dokumen Kemudian kita pilih Dokumen kosong Kemudian Selanjutnya Ini Kita contoh saja Misalkan ini adalah Data kita Data bersama Misalkan Kemudian setelah itu Kita Berikan judul Misalkan Data Diskus Ya Oke Ya Jadi ini Secara otomatis Itu akan Tersimpan di Google Drive kita Misalkan Kita coba Lihat Kita kembali Ke Google Drive Kemudian Kita drive saya Kemudian Kita tutup Saja ini Kemudian Untuk melihat Data terbaru Itu kita bisa Klik ini Item terbaru Ya Oke Akan Muncul Disini ya Data Diskusi Kemudian Karena Data ini Tersimpan Di Google Drive Dan tersimpan Secara online Maka Setiap orang Bisa melakukan Proses pengeditanya Atau kita bisa Bekerja bersama Dalam satu file Misalkan Cara untuk Membagikannya Dan bisa dibuka Itu caranya Adalah Kita klik kanan Kemudian Dapatkan link Jadi kita ingin Dapatkan link ini Oke Kemudian ini Dibatas ya Agar bisa dibuka Oleh setiap orang Yang mendapatkan link ini Maka kita klik Tanda dibatasi Dan kita Pilih Siapa saja Yang memiliki link Oke Setelah itu Kita saling linknya Kemudian kita kirimkan Ke Grup diskusi kita Oke Setelah itu Kita klik Selesai Kebagi itu pun Dengan Apa Fasilitas yang lain Misalnya Google Slide Dan lain sebagainya Itu semuanya bisa dimanfaatkan Dengan Menggunakan Google Drive ini Oke Untuk mengetahui Fasilitas-fasilitas lainnya Silahkan Dilihat di Channel kami Di Channel Indonesia Merdeka Belajar Dan semoga bermanfaat Untuk kita semua Salam Indonesia Merdeka Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton